Intro Kali ini kita bikin square 5 x 5 ya Kita akan bikin pola seperti ini 2 3 3 2 2 3 3 2 ya Jadi kita yang pakai ininya Seperti ini Kita wave disini sesuai dengan pola ya 3 2 ya 3 2 2 3 Ikutin patternnya tadi ya Disini 3 2 Yang disini 3 2 juga 2 3 ya terbalik Jadi yang tadinya 2 jadi 3 Yang tadinya 3 jadi 2 Disini 2 3 Terakhir 2 3 ya Ya sudah Ini seperti ini ya Oh ini Ini salah Ini 3 2 Ya Jadi kita bikin kubus disini 3 Sini 2 ya Terus kita temporary lock Butuh kencengin dulu Sebentar Sementara Tersebut Seperti ini ya Seperti biasa Dikunci sementara ya Temporel lock Kita ini Kita tarik-tarik Supaya rapat ininya ya Supaya kenceng ya Sudah ya Sudah ya Sudah rapat ini Kita teruskan aja Soalnya kalau dikencenginnya Sudah terlalu panjang Agak susah Jadi ini kita teruskan Sampai tinggi ya Setinggi kacamata Yang kamu inginkan Kita buka semua ya Setinggi kacamata 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tutup disini segini ya jadi sekelilingnya tingginya cukup segitu saya muter bikin seperti ini ya ini saya round ya saya muterin ya keliling seperti ini semua ya sudah seperti ini ya tinggal kita tarik-tarik aja terus kita slab slip sudah jadi bagian bawahnya kita bikin tutupnya ya sekarang ya kita tinggal seperti ini ya di slab slip dan digunting sementara itu kita bikin tutupnya dengan yang lebih besar ya sini ya tadi jadi 5 sekarang kita bikin tutupnya bikin 6 ya 6 square sudah ya kita tinggal cut-cut eksesnya nah disini sudah saya masukkan seperti ini kacamata saya saya tinggal bikin tutupnya ya saya tinggal bikin tutupnya ya kita bikin covernya ya square 6 x 6 disini 6 jadi dengan tadi 2 3 sekarang 2 4 4 2 2 4 4 2 ya ininya patternnya seperti ini untuk covernya sama seperti buat covernya eee itunya bodinya buat tabungnya sekarang kita buat covernya hanya patternnya saja beda 4 2 ya tapi keseluruhan sama ini 4 2 4 2 ya disini 4 2 sesuai patternnya nah seperti itu diteruskan keseluruhan habis itu kita buat lock temporary habis lock temporary pull tighten saya kembali setelah pull tighten sudah ya sudah temporary lock lock tighten ya sudah di tighten di pull tighten sekarang kita tinggal bikin edgingnya agak kita mau bikin rata seperti biasa seperti tadi seperti eh cupnya ya ini kan covernya di cupnya aja di sini kita jangan lupa kita di di between ya between ini ada hole di tengah-tengahnya bukan di bukan di atas atau di bawahnya tapi di tengah-tengahnya supaya nggak ada gap kalau di kalau di bawah nanti ada gap nah seperti ini ya jadi keseluruhan dibikin seperti ini rata nah ini di sini kalau di sini nih ya di sini ya di sini di betweennya di tengah-tengahnya ya seperti ini jadi keseluruhannya semua dibikin di bikin edgingnya sudah sudah di ini kita tinggal excess cut cut excessnya sudah di slabsleep ya ini untuk covernya ini untuk covernya nah jadi sudah ini eh glasses holder ya nanti kita tambahin sedikit sini untuk supaya kalau dibuka ini nggak nggak copot ya nggak terpisah oke seperti ini ya ini saya hanya kasih ikat tali ya supaya kalau kita dibuka ini ini nggak nggak copot kemana-mana ya jadi saya hanya kasih pengait aja di sini di sini saya buat kacamata ya selamat mencoba saya kasih tali ya jadi kalau dibuka pertama nggak kemana-mana kalau di sini kita bisa kencengkan di sini kita kencengkan dengan tarik sini jadi dia bisa kenceng kalau ada kaca matanya jadi tidak terbuka ya nah seperti itu jadi ada dua kegunaannya karena ini strapping band jadi agak kaku sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa teman-tah sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.